Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Terima kasih. Sudah ada di kelas. Hari kemarin kita off. Hari ini kita lanjutkan kembali. Tentang bulombang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang gelombang elektromagnetik. Iya Pak. Gelombang elektromagnetik. Sampai kemarin itu mendapatkan bentuk fungsi gelombang. Baik untuk medan listrik maupun medan magnet. Kalau tidak salah. Oke. Oke. Ini kelihatan, saudara? Kelihat, Pak. Oke. Terakhir, kalau tidak salah, kan kemarin kita sudah sampai di dalam bentuk persamaan gelombang, untuk medan listrik, dan medan magnet. Yang ini ya? Kalau yang umumnya kan kemarin ini, kalau yang hasil umumnya kan ini, kemarin terakhir itu, kita mendapatkan ini, mendapatkan persamaan gelombang, baik untuk medan listrik maupun untuk medan magnet. Kemudian yang kedua, kecepatan dari gelombang yang berasal dari pektor medan magnet, dan gelombang dari pektor medan listrik, itu adalah untuk di ruang hampa, itu satu per akar mu nol kali epsilon nol, yaitu menyatakan sama dengan kecepatan cahaya. Oke, hari ini kita ingin membahas dari bentuk yang kita peroleh, misalkan untuk persamaan gelombang medan magnet, spektor medan magnet, kita mendapatkan bentukan sebanyak ini. Kalau kita bermain dalam koordinat Cartesian, jadi koordinat Cartesian yang tiga dimensi, berarti ada x, y, z koordinatnya, kemudian parabola yang keempat itu waktu. Si komponen Bx ini secara umum, akan merupakan fungsi dari x, y, z. Begitu juga untuk komponen Y dari medan magnet. Jadi di sini kita harus hati-hati, jadi x, y, z itu dipungsikan di dua tempat, satu dia sebagai variable bebas, dari mana tahu dia variable bebas? Itu dari keturunan. Do, do, x berarti x variable bebas. Do, do, y berarti y variable bebas. Do, do, z berarti j variable bebas. Sementara untuk yang Bx, 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 dalam hal ini, x, y, z diposisikan sebagai komponen dari vektor medan magnet. Jadi dua hal itu, apa namanya, kalau tidak dicermati baik-baik, kita nanti akan kebingungan, karena misalkan seperti kasus ini B, Y, maka si B, komponen medan magnet pada arah Y ini, itu bergantung kepada x, y, z. Ini ada kehadiran Y di sini. Nah, maksudnya, harus hati-hati kalau Y di sini sebagai koordinat, sementara kalau di sini, dia sebagai komponen dari medan magnet. Oke, sekarang kita akan membahas tentang, sebelum dilanjutkan, ada yang mau tanya tidak? Tentang yang ini, yang kemarin, yang rumusan kemarin. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nanti, saya sedang mencari file-file dulu, yang apa namanya, video, contoh video. Contohnya, ini bisa dipakai untuk menjelaskan perambatan gelombang di dalam, misalkan, pandu gelombang, atau vip guide, atau yang kemarin, yang saya sebutkan, itu di dalam fiber optic. Kalau fiber optic kan, apa namanya, bentuknya dia seperti silinder. Kabel kan panjang dia, silinder. Bentuknya silinder. Nanti si gelombang dia menjelar ke dalam. Nah, yang uniknya, jadi ketika si kabelnya membelok, maka si gelombang pun jadi ikut membelok. Jadi hanya sedikit yang diteruskan, apa yang dibiaskan. Jadi dia dipantulkan di dalam fiber optic itu. Tapi kalau vip guide, pandu gelombang itu biasanya, walaupun tidak umum sih. Pada umumnya itu suka digambarkan berbentuk otak, apa namanya, persegi gitu ya. bentuknya. Itu pun sama. Nanti menceritakan tentang pemantulan gelombang di dalam sebuah hollow, sebuah saluran. Hari ini kita akan membicarakan tentang apa yang dinamakan dengan constraint, atau kendala. kendala. Kendala itu dalam bahasa sederhananya penghalang. Yang menghalangi. Penghalang. Contoh sederhana, kemarin yang diilustrasikan, bandul sederhana gitu, masa, kemudian apa namanya, diikat oleh tali, kemudian diayunkan. Maka silintasan benda ini menjadi terkendala oleh panjang tali. Jadi dia tidak bebas. Jadi bergeraknya, silahkan bergerak, tapi dikendala oleh panjang tali. Jadi yang lain silahkan bebas, cuman jarak dari titik acuan ke benda itu harus selalu panjang tali. Itu yang dinamakan kendala. Di matpis, kalau nggak salah kan di matpis satu, itu ada yang dinamakan dengan penghali lagrang. Lagrang multiplier. Yaitu untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi. sebuah fungsi, fungsional namanya. Kalau tidak salah fungsional ya. Jadi mencari keadaan maksimum atau minimum karena adanya kendala. Kalau di, apa namanya, kalau di, contoh buah situ kan ada, ada busur gitu ya, melengkung gitu. Kalau kan di sini, apa namanya, ada, ada, apa namanya, ada tali kan gitu. Maka kita disuruh mencari tali yang maksimum dan minimum yang bisa membentuk sesuatu. Kalau dalam kalkulus variasi itu ada, apa, ada riwayat, ada sejarah, itu menarik, sebenarnya dibahas di sejarah. itu yang dinamakan dengan apa, dido, apa namanya, dido problem. Dido problem. Dido itu nama orang, orang sana, maksudnya bukan orang Indonesia. Jadi dia, apa namanya, singkat, cerita singkatnya gitu, dia memiliki, apa, ada di dalam sebuah kerajaan. kemudian dia sampai di sebuah tempat, kemudian di tempat itu, kalau diceritakan di dalam sejarah itu, itu di dekat pantai, kemudian dido melemparkan sebuah pendapat, sebuah keinginan, tolong buatkan sebuah area, di mana area itu yang paling maksimum. Yang paling maksimum. Nah itu, kemudian disusurlah saat itu kan gitu. Dan terbentuklah gitu, sesuatu yang apa namanya, yang bentuk yang maksimum. apa namanya, untuk membuat rumah atau istana. Nah itu yang disebut dengan dido problem. Itu juga kendala. Nah sekarang, kita akan membicarakan kendala untuk faktor medan listrik dan faktor medan maksimum. Nah persoalannya adalah, dasar berpikirnya, kenapa apa? Kenapa kita aduk? Kenapa kita harus membicarakan kendala? Memang siapa yang mengendala medan listrik dan medan maksimum? Dalam hal ini, medan listrik dan medan maksimum itu sudah bergabung menjadi satu nama, namanya kan gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, dia ini medan listrik, ini medan maksimum. Dua nama terpisah. Kemudian, dia bergabung menjadi satu nama, namanya gelombang elektromagnetik. Otomatis kan gitu, apa yang tergabung kan itu ada kaitan dengan kesendirianya, dengan masing-masingnya. Nah, saat dia masing-masing, ada ini ada medan listrik, ada ini ada medan magnet, dia harus memenuhi persamaan Maxwell, yang empat itu, M1, M2, M3, M4. Itu di satu sisi, dia harus memenuhi itu. Kemudian di sisi lain, gelombang elektromagnet juga, apa sorry, medan listrik dan medan magnet juga, faktor medan listrik dan faktor medan magnet juga, itu memenuhi persamaan gelombang. Nah, kalau dia gelombang, berarti kan dia menjalar. Nah, yang jadi pokok persoalan, ketika dia menjalar, maka dua persamaan ini, yaitu persamaan Maxwell dan persamaan gelombang, itu harus dipenuhi oleh, apa namanya, oleh medan listrik dan medan magnet. Jadi kalau dalam bahasa serangananya, kalau kata persamaan Maxwell gitu, silakan gelombang, silakan medan listrik dan medan magnet, Anda menjalar, semangat Anda, tetapi ingat, kalian itu memenuhi hukum saya, hukum Maxwell, itu kira-kira gitu. Silakan kalian menjalar, gelombang, tetapi dalam perjalanan itu, Anda tetap harus memenuhi hukum Maxwell, itu yang dinamakan pendala. Nah, kita akan mencari, apa konsekuensi, ketika, yang pertama itu, kita membicarakan, apa kendalanya, kemudian yang kedua, bagaimana wujud, apa wujud kendalanya, kemudian yang kedua, apa konsekuensi dari kendala itu. Jadi wujud kendalanya apa, konsekuensinya apa. Kalau tadi kan, apa namanya, apa namanya, kendalanya panjang tali, maka konsekuensinya, si bandul ini, harus bergeraknya melengkung. Jadi dia nggak bisa datar. Nggak akan pernah dia bisa datar. Artinya, panjang tali itu, adalah wujud dari kendalanya. Lintasan yang melengkung itu, adalah konsekuensi, dari kendala itu. Nah, sekarang mari kita kembali, supaya sederhana, karena ini agak abstrak, jadi kita berangkat dari yang kasus sederhana. kasusnya kita tinggalkan dari kasus satu dimensi. Satu dimensi. Jadi ingat, ada medan listrik, ada medan magnet. Kasusnya satu dimensi. Artinya, saudara, salah satu medan listrik, atau medan magnet, salah satu medan, bisa medan listrik, atau medan magnet, itu dia satu dimensi. Artinya, dia hanya punya satu komponen. Nah, pertanyaannya, itu sederhananya, kalau medan listrik itu, hanya memiliki komponen, itu kira-kira sesuatu. Lalu, bagaimana dengan medan magnet? Itu pertanyaan besarnya begitu. Yang dinamakan kendala itu pertanyaan besar. Kalau medan listrik itu, mengarah hanya punya satu komponen, artinya dia hanya punya EX saja, kemudian medan magnet harus gimana? Kalau medan listrik itu, hanya punya komponen arah Y, berarti E-Y saja, yang lainnya 0, EX dan E-J-nya 0, medan magnet harus kemana? Kemungkinan ketiga, kalau medan magnet, medan listrik itu, hanya punya komponen Z, artinya dia mengarah ke suhu Z, lalu medan magnet harus kemana? Itu kira-kira begitu, saudara. Kira-kira. Gambaran ilusinasi. Kalau begitu, medan listrik yang menentukan medan magnet. Tidak. Kita juga bisa berawal dari medan magnet. Jadi, misalkan, bagaimana kalau medan magnetnya itu hanya punya komponen X, lalu komponen medan listriknya bagaimana? Begitu juga, untuk kalau B, pada hanya punya komponen Y, bagaimana dengan medan listriknya? Kalau medan magnet itu hanya punya komponen Z, itu bagaimana komponen medan listriknya. Kira-kira gitu. Kita pinjok kasus yang sederhana. Ini ada 33, ada 10 PPT, nanti yang ini tolong bertanya, bagi yang apa? Karena yang tadi ini, pablet ya, antara komponen dengan variatel. Misalkan, kita mulai dari medan listrik, mulainya dari medan listrik. Bukan medan magnet. Berarti kan sekarang medan magnet bergantung pada medan listrik. Karena kita nyebutnya mulai dari medan listrik. Nanti kita bisa mulai dari medan magnet. Anda bisa mencoba mulai dari bentuk pektor medan magnet. Kemudian yang kedua, seandainya kita tahu, medan listrik mengarah pada sumbu X, informasi apa yang bisa kita peroleh dari persamaan Maxwell. Itu kira-kira gitu. Kemudian, dan apa konsekuensinya terhadap bentuk persamaan gelombang, dan bentuk fungsi gelombang medan listrik. Kan ada persamaan gelombangnya, kemudian kan ada fungsi gelombang. Kalau ada fungsi gelombang, fungsi gelombang ini kan diperoleh dari persamaan gelombang. Sementara persamaan gelombang, itu diturunkan dari bahan dasarnya adalah persamaan Maxwell. Jadi ada tiga, persamaan Maxwell, persamaan gelombang, dan fungsi gelombang. Jadi fokusnya, fokus pembahasannya, kalau kita memiliki medan pada arah tertentu, informasi apa yang bisa kita peroleh dari persamaan Maxwell, itu pertama. Yang kedua, apa konsekuensinya terhadap bentuk persamaan gelombang, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk fungsi gelombang dari medan tadi. Medan listriknya eek. Lalu bagaimana bentuk fungsi gelombangnya. Jadi nanti si medan listrik eek ini punya dua bentuk. Satu medan listrik, dua fungsi gelombang. Bapak mau minta dijelaskan sedikit mengenai persamaan Maxwell-nya, karena dulu tuh di fisika dasar, nggak terlalu ini loh Pak, aku tuh kurang ngerti Pak, yang persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell-nya, kalau yang di ruang hampa, ini persamaan Maxwell di ruang hampa. Persamaan Maxwell di ruang hampa. Di ruang hampa. Ini persamaan Maxwell-nya, ini yang di ruang hampa. Ini persamaan Maxwell di ruang hampa. Yang ini. Cirinya bagaimana? Cirinya ini cirinya. Ini di elektrik. Ini di elektrik. Di dalam, di elektrik. Di elektrik itu yang paling umum kita pelajari di sekolah atau di kampus itu kaca ya. Nanti kan dia punya indeks bias. Di elektrik. Nah, kalau di elektrik, berarti kan dia berupa bahan. Berupa bahan-bahan di elektrik. kalau bahan-bahan di elektrik. Nah, ini lagi seping. Oke, kalau bahan di elektrik, ini yang paling banyak dibahas. Ini yang paling banyak dibahas. Nah, kalau persamaan Maxwell dalam konduktor, itu seperti di elektrik, ini cuma ada tambahan yang kedua. Itu ada suku konduktansi. Yaitu berarti medan listrik, konduktansi itu sigma. Ini sifat. Kalau nggak salah, sigma ya. Tambah satu lagi, kalau nggak salah. Sini ada nggak ya? Sini ada banyak. Dan yung... Naman... itu apa ini pakai Munolci ini apa namanya ada ininya ada apa namanya ada apa ada punya ini pakai mu ya pakemu mana ininya pakemu nah gitu itu dari sisi bentuk ya dari siapa Desmita Julieta Pak Julieta ini dari sisi bentuk ya jadi kalau dilihat bentuk persamaan Maxwell pada berbagai macam medium dalam hari ini ada tiga yaitu ruang hampa di elektrik dan konduktor itu sisi kirinya selalu sama ini sisi kirinya yaitu dot medan kurel medan dot medan kurel medan oke itu yang pertama yang kedua sisi kanannya untuk sisi kanannya untuk yang dot baik medan listrik maupun medan magnet itu selalu dalam konteks ini ya nanti ada yang lebih rumi ini nol nol ini yang paling sederhana ini nol ini nol ini nol ini nol itu untuk yang dot untuk yang cross selalu ketiga ketiga bentuk persamaan Maxwell dalam konteks bersama ini minus db minus db minus db itu jadi kalau dicederhanakan konduktor ini satu tingkat di atas di elektrik di elektrik itu satu tingkat di atas ruang hampa itu dari sisi bentuknya dari sisi operasi faktornya, disini ada dipergen, ini dipergen ini ada kurau dipergen sama kurau itu kan kembali konsep dulu waktu matematik jadi kalau dipergen dipergensi itu kan menyebar atau dipergen atau kumpul-kumpul pergen menyebar atau mengumpul kalau yang kurau itu yang muter yang muter yang muter kalau 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 di apa waktu membahas dulu di fisika dasar kalau ada kawat berarus ketika ada kawat berarus akan muncul apa? Julaita medan medan pak medan pak medan apa? medan apa? medan magnet medan magnet oke medan magnet bagaimana cara menentukan arah medan magnet? kaedah tangan kanan bukan pak nah kan gitu ya kaedah tangan kanan kan gitu ya maka kan ini ini kan jadi seperti lingkaran melengkungnya tangan itu kan dia akan berbentuk lingkaran yang kesini kan ya tidak sepanjang itu masih ingat? jadi si kalau ini kawat ke atas gitu kan maka si medan magnetnya kan akan di titik ini akan menyentuh akan menyinggung di titik ini akan menyinggung di titik ini akan menyinggung kalau dihubungkan kan dia akan berbentuk lingkaran nah kalau dia lingkaran kan kalau dia lingkaran itu maka dikatakan kan kural ada puteran kural itu kan puteran kural ada puteran kemarin waktu anda waktu kita bicara torsi ya ketika pintu di apa kita buka atau kita tarik kan pintunya berputar ya berputar kan ada kuralnya karena kan ada kuralnya tapi kalau kuralnya nol maka dia menjadi menjadi tidak berputar kalau dia kalau kuralnya nol itu kalau yang kural jadi dia itu sifatnya itu apa namanya rotasi rotasi nama lain dari kural itu kan rotasi rotasi kalau yang dipergengkan itu menyebang atau mengumpul contohnya yang sederhana kalau anda apa namanya kalau ada muatan diam muatan positif kemudian ada sebuah titik yang berjaraknya dari muatan itu kan ada medan listrik juga hanya kalau disitu kan ada medan listrik kalau muatannya diam ada medan listrik nah si medan listriknya arahnya kemana kalau dia positif menjauhi menjauhi kan itu ya radial menjauhi kan menjauhi itu kan dia radial kalau dia negatif dia kan masuk menuju muatan itu kan nah itu kalau dibuka sudah digambarkan ini ada muatan positif lalu kan ada lingkaran lagi nanti kan digambar pakai panah kalau dia positif berarti panahnya keluar keluar lingkaran tadi kalau dia negatif maka si panahnya itu masuk ke dalam lingkaran menuju muatan itu nah itu itu yang kaitannya dengan dipergen dipergen operasi dipergen nah oleh karena itu ketika ada vektor kan si konsep dasarnya kalau ada kalau kita ingin mempelajari sebuah vektor lihat operasi dot-dotnya dipergen kan ada tiga ada tiga operasi kan apa namanya kalau untuk vektor dua kan dua maaf ada dua satu dot product dua kan kurau gitu ya yang dot product ini kan dinamakan dipergen kalau yang di depannya ini kalau yang di depannya ini kan dia operator del jadi kalau operator del didotkan dengan vektor itu namanya kan dipergensi tetapi kalau A dot B itu namanya dot product kan gitu ya dot product kemudian apa namanya kalau kalau A cross B A di cakra B maka itu dikatakan kural apa cross product A dengan B tapi kalau di depannya itu ada operator del itu del cross B maka itu dinamakan kural kan gitu ya begitu ya iya Pak iya Pak jadi jadi konsepnya begitu Jules jadi kalau yang ruang hampat bentuknya begini yang dielektrik bentuknya begini kemudian yang apa namanya yang di dalam konduktor bentuknya begitu kenapa ada empat karena medannya ada dua operasinya juga ada dua maka ada dua persamaan yaitu yang pertama bagaimana disifat dipergensinya kalau itu yang dot yang kedua bagaimana sifat rotas yaitu cross kira-kira gitu secara nanya jadi kembali ke konsep dasar apa namanya ke konsep dasar vektor jadinya karena kan ini medan oke gitu Jules iya Pak makasih Pak enggak jadi kembali ke sini kita bahas sekarang yang paling sederhana nanti logikanya sama dengan yang analoginya untuk yang di dalam di dalam dielektrik dan di dalam konduktor logikanya sama jadi pegang baik-baik waktu kita membicarakan kendala mengapa ada perkataan itu mengapa ada konsep itu mengapa kita harus membahas itu karena faktor medan risik dan medan magnet di satu sisi dia harus memenuhi persamaan Maxwell bukan harus dia tunduk kepada persamaan Maxwell jadi si medan risik dan medan magnet itu tidak semaunya jadi dia tunduk kepada persamaan Maxwell di satu sisi di sisi yang lain dia memenuhi persamaan gelombang atau kalau memakai dua-duanya memenuhi di satu sisi dia memenuhi persamaan Maxwell di satu sisi dia memenuhi persamaan gelombang nah ketika dua aturan itu dipenuhi apa konsekuensinya terhadap medan risik dan medan magnet kenapa membicarakan itu tiba-tiba kenapa apa namanya ketika kita membicarakan gelombang kenapa membicarakan kendala karena saat kita membicarakan gelombang dia hanya menjalan berjalan dia merambat maka ketika merambat kan ada problem dengan medan apa namanya karena di dalam rumus ini kan ada kaitan ini kural dari E ada kaitan dengan turunan beta turunan B kural dari BB ada turunan ada kaitan dengan turunan dari medan listrik jadi kembali fokusnya adalah karena persamaan medan si dan medan magnet memenuhi persamaan kelompang artinya dia menjalan di sisi lain dia asalnya memenuhi persamaan Maxwell maka konsekuensinya apa yang harus dipenuhi ketika dua aturan harus dipenuhi oleh dia apa konsekuensinya kalau dia harus memenuhi dua aturan artinya saudara semakin dia memegang banyak aturan dia semakin terbatas terbatas misalkan hari ini karena anda ngontrak kena aturan jadi hari ini bagi yang suka main sepak bola gak bisa main sepak bola bagi yang suka nonton TV gak bisa nonton TV bagi yang suka ada rencana main juga tidak bisa karena anda berpikir anda terikat kan terkendala harus memenuhi aturan itu atau misalkan ketika di rumah harus bangun jam 5 misalkan di rumah itu ada aturan begitu maka ketika anda gak bangun pasti jadi problem jadi makanya anda jadi terkendala jadi terpaksa harus bangun jam 5 atau setengah 5 oke jadi sekarang bayangkan sekarang ketika ada medan listrik dan medan magnet ambil salah satu medan kemudian ambil salah satu komponen apa konsekuensinya ketika kita mengetahui ada satu medan oke contohnya ini kita mulai dari ini medan listriknya berbentuk begini ini kita sedang menganalisis menganalisa menganalisa ini C kalau di dalam proses ini sudah C4 C5 C6 sudah level agak abstrak oke berarti secara matematis medan listriknya kan berbentuk begini medan listriknya medan listriknya E sekarang apa konsekuensinya dari ketika medan listriknya hanya punya satu komponen E ingat ingat X nya sekarang dia indeks variabelnya ingat ada tiga maka pertanyaan di kepala kita gimana nasib variabelnya ada empat semuanya variabelnya X Y Z sama T jadi pertanyaan tersembunyi dalam kepala kita ketika medan listrik hanya memiliki indeks atau komponen X gimana nasib keempat komponen ini siapa yang akan tereliminasi siapa yang akan bertahan kira-kira gitu ya oke sekarang gimana caranya kita muli dari M2 M2 itu kan apa namanya cross cross E cross E ini apa namanya ini M1 ini 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 M1 ini M2 M1 sorry itu M2 ini M1 kemudian ini apa namanya ini M1 M1 kemudian ini M3 dan M4 nanti bisa ada yang salah ketik M3 sekarang kita lanjutkan ke sini mulai dari M2 mulai dari M2 berarti kita mulai dari sini sekarang lihat sekarang kita masukkan substitusikan karena E diketahui berarti substitusikan E dan karena DL diketahui begini masukkan juga maka BX tidak ada informasi apa-apa BX tidak ada informasi apa-apa jadi faktor medan namanya tidak ada informasi maka kita ambil bentuk umum ini kalau kenapa medan istikul EX karena ada informasinya jadi kita membatasi E dalam arah EX B nya akan diceritakan berarti kan ada tiga komponennya oke sekarang kita substitusikan satu dua tiga berarti kan ini satu lihat ini dari persamaan dari apa dari persamaan Maxwell kan ya eh sorry ya daripada Maxwell ini Maxwell 2 ini Del nya ini E nya ini B nya oke nah sekarang berarti ini EX ya karena ini ini cross cross ini kan dia akan mengenai hanya akan mengenai vektor EX itu bukan vektor karena dia komponen sementara E yang ini vektor satuan ini dia vektor maka si bukan vektor ini bisa melewati cross maka si EX boleh ke sini boleh ditulis begitu oke 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 Terima kasih. 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 Atau komponen apa kalau begitu yang dia punya? Komponen Y dan Z. Komponen Y dan Z. Ketika dia memiliki komponen Y dan Z, konsekuensi berikutnya apa? Ingat ini medan dia punya arah. Ada petunjuknya ya. Ketika medan manit itu memiliki komponen X dan komponen Y, konsekuensinya apa? Kaitan dengan arahnya? Medan magnet tidak mungkin searah dengan medan listrik. Oke. Itu konsekuensi berikutnya. Ini masih medan listrik. Sorry, masih medan manit. Ketika medan manit hanya memiliki komponen Y dengan Z, konsekuensi arahnya gimana? Bagaimana dengan arahnya? kemungkinan arahnya? Tegak lurus, Pak. Itu konsekuensi berikutnya. Kalau tegak lurus kan harus ada terhadap siapa? Kalau dibilang tegak lurus, dia harus ada terhadap siapa? Sekarang masih medan manit. Ketika medan magnet hanya memiliki komponen Y dengan Z, medan magnet hanya memiliki komponen Y dan Z. Maka konsekuensi arahnya, bayangkan komponennya, ini komponen Y, komponen X. Maka konsekuensinya, arahnya, bagaimana arah dari medan magnet itu? Melingkar. Ya? Melingkar, Pak. Masuk ke dalam. Kalau melingkar, kan harus dioperasikan sama orang lain. Oke, ini disederhanakan. Ketika medan magnet hanya memiliki komponen Y, konsekuensi arahnya medan magnet itu bagaimana? Dua dimensi, Pak. Ya, ini dulu. Ketika medan magnet hanya memiliki komponen Y, arah medan magnetnya ke mana? Ke atas, Pak. Kan tidak kelihatan. Ini saya pakai Y. Kalau medan magnet hanya memiliki komponen Y, arah medan magnetnya ke mana? Ke sumbu Y. Ke sumbu Y, kan? Ke sumbu Y. Iya, Pak. Ketika medan magnet hanya memiliki komponen Y, ke mana arah medan magnet? Ke sumbu Y. Ke sumbu Y. Ya, sekarang kembali ke pesonan tadi. Ketika medan magnet memiliki komponen Y dan Y, maka konsekuensi arah medan magnet itu bagaimana? Ke sumbu Y dan Y. 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 Gimana caranya? Oke, gimana? Ketika medan magnet memiliki komponen Y dan Y, maka konsekuensi arahnya bagaimana? Dua arah, Pak. Y, 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 Pak. Kalau sederhananya tadi kan ketika medan magnet memiliki komponen Y, maka dia akan terletak pada sumbu Y atau searah sumbu Y, kan gitu? Iya, Pak. Ketika medan magnet memiliki komponen Z, maka dia akan terletak pada sumbu Y ke arah sumbu Y positif. Sekarang ketika dia memiliki komponen Y dan Z, arahnya bagaimana? Ke arah sumbu Y. Ke arah Y dan Z. Ke arah sumbu Y positif. Nah, ke arah sumbu Y positif itu ngomongnya bagaimana? Pakai bahasa manusianya. Maka konsekuensi arahnya dia akan terletak? Saling menjauh, Pak. Si X dan Y itu akan membentuk apa? Kalau X dengan Y, kalau X baris-baris, kan? Oh, bidang. Ah, bidang. Maka artinya apa konsekuensinya? Ketika D memiliki komponen Y dan Z, konsekuensi arahnya bagaimana? Arahnya hanya ada di bidang. Dia akan terletak? Pada bidang Y dan Z. Pada bidang Y, Z. Maka B akan mengarah pada, arahnya akan terletak pada bidang Y, Z. Si X tadi ngarah kemana, saudara, si X? Sorry, si X. Si medan listrik ngarah kemana? Ke disumbu X. Ke sumbu X. Medan manet, tadi medan manet dilarang. Dia menjadi komponen X. Artinya dia harus pada hanya-hanya memilih komponen Y dengan Z. Arah medan manetnya kemana kalau begitu? Bidang. Ke bidang Y, Z. Bukan ke bidang, kan, tuh. Pada bidang. Pada bidang Y, Z. Kan Y bisa kemana saja, kan? Bisa ke searah sumbu Y, bisa searah sumbu Z, bisa antara X dengan Y dengan Z, kan? Iya, Pak. Oh, iya. Dia punya arah yang tak berhingga, kan? Yang penting di bidang X, di bidang Y, Z, kan? Oh, iya. Berarti banyak. Berarti banyak. Artinya, mau berapapun banyaknya pada bidang Y, Z, bagaimana hubungannya dengan arah pada sumbu X, pada arah X? Si medan listrik pada sumbu X, arahnya medan manet pada bidang Y, Z. Jadi kesimpulannya apa? Tegak lurus, Pak. Tegak lurus. Saling tegak? Tegak lurus. Siapa yang saling tegak lurus? Y, Z dengan X. Siap. Kan medan ini sedang bicara medan. Medan manet. Medan manet. Medan listrik dan medan manetnya saling tegak. Tegak lurus. Kan gitu. Kebayang nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini kan saya sedang ngajak analisa. Makanya kan saya suka kalau sudah menurunkan gini, kan suka bikin soalnya begitu. Informasi dari hasil yang Anda dapatkan, informasi apa yang bisa Anda sampaikan. Ini sedang menceritakan begitu. Kalau menurunkan begini. Oke, berarti apa? Berarti ini kalau informasi pertama, berarti arahnya yang pada bidang Y, Z itu ya, Pak? Informasi pertama berarti, karena kalau mau diurukan, ketika medan listrik mengarah pada bidang Y, maka medan manet tidak memiliki komponen Y. Artinya, informasi yang kedua, artinya dia hanya punya kemungkinan memiliki arah pada sumbu Y dan sumbu Z. Memiliki komponen Y dan Z. Kalau dia memiliki informasi ketiga, karena dia hanya punya kemungkinan komponen pada bidang Y, Z, berarti arah dia hanya kemungkinannya pada bidang Y, Z. Dengan arah yang banyak kemungkinannya. Bisa pada arah Y, pada arah Z, pada bidang Y, Z. Kesimpulan kelima, tidak peduli arahnya kemana B itu. Karena dia terletak pada bidang Y, Z, maka dia selalu saling tegak lurus. Maka atas dasar alasan itulah, saya menyimpulkan, bisa menyampaikan informasi, kalau begitu, medan listrik dan medan manet selalu saling tegak lurus. Kalau mau lengkapnya. Jadi ini nyata apa ya? Berurut, sistematis, berjenjang berpikirnya. Bisa di ini ya, Pak Edes, Yulaita, Salsa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mari, ya, semua, ya. Eh, Bintang gimana? Sehat, Bintang? Nyambung, nyambung, Ben. Apa, sorry, sinyalnya? Agak sedikit. Ini, sebenarnya hujan-hujjan di sini. Tadi ada Bapak yang putus-putus, tapi yang urutan Bapak, paham sih, saya. Ya, oke. Nah, makasih. Makasih, Pak. Oke, bisa dilanjutkan, Saudara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Walaupun ini saya tergesa-gesa, ngambil kesimpulannya, Saudara, ya. Harusnya, Pak, nyatakan bahas. Kalau ke E gimana? Kalau ke E gimana? Kalau ke EJ gimana? Kalau si E-nya punya E, G gimana? Terus, dibahas. Lalu dari itu semua. Lalu kesimpulannya apa? Nah, kalau banyak gitu, maka kan jadi nanti kecapaian nanti. Nanti anak bisa dikecapaian. Makanya ini saya agak buru-buru ini, menyampaikannya. Jadi, untuk menyegerak, belajar, mendapatkan informasi dari informasi yang sedikit sekali. Dengan cara mengerahkan pengetahuan yang sebelumnya yang ada. Kalau dengan cara tadi, diuji dulu semua. Namanya kan uji coba. Trial error kan gitu ya. Apa namanya? Ke arah E gimana? Hitung. Ke arah E gimana? Hitung. Ke arah J gimana? Hitung. Lalu kalau ke arah E gimana? E-nya. Hitung semua. Dari sudah itu semua, baru Anda narik kesimpulan. Oh, kalau begitu, medanasi dan medanannya tegak kurus. Nah, itu kemungkinan pertama. Ada ruginya? Enggak ada. Apa? Kita habis waktu. Untung kalau kita kuat dan sabar. Kalau tidak kan bisa lari. Kemungkinan kedua. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya, saudara, Anda karena menjalani begitu panjang, begitu banyak, dengan melalui kasus-kasus tadi, maka daya ingat Anda akan jauh lebih panjang daripada tidak melakukan begitu. Itu kemungkinan pertama. Nah, itu diperlukan kalau kita masih kesulitan. Ketika tadi misalkan ditanya, informasi apa yang bisa Anda dapatkan dari hasil yang, informasi apa yang bisa Anda berikan dari hasil yang Anda dapatkan. hitung, belum kebayang. Hitung lagi, belum kebayang. Hitung lagi, mulai agak caak. Oh, gitu. Baru. Nah, itu untuk pertama, kita akan terpaksa begitu. Nah, kalau yang tadi, Ma, ini, kita belajar mencoba mengerahkan pengetahuan. kalau yang kedua, yang kedua, yaitu apa? Itu, kita mengambil satu kesimpulan berdasarkan teori. BX tidak ada, berarti adanya BY dan BZ. Berarti medan magnet terletak pada bidang YZ. Kalau medan magnet terletak pada bidang BZ, berarti medan magnet hanya memiliki arah yang terletak pada bidang YZ. Sehingga, karena bidang YZ selalu ketegak lurus terhadap X dan medan listrik mengarah kepada sumber X, maka medan listrik dan medan magnet tegak lurus. Gitu ya? Sudah ya? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini, Saudara, kalau di sini, bikin LKM-nya bisa banyak sekali, Saudara. cuman bolak-balik saja cuman diganti kalau E-nya E-ek, gimana kalau E-nya E-Y, gimana kalau E-nya E-J, bagaimana kalau E-nya E-ek ditambah E-E-Y, E-ek ditambah E-J, atau gimana kalau E-ek-nya ada semua? Artinya itu mah Hanya meningkatkan kolumen saja. Tapi secara prinsip sebetulnya tidak. Tidak ada yang berubah caranya. caranya. Oleh karena itu, saya suka agak pelan-pelan untuk yang begini itu supaya Anda paham dulu konstruksi berpikirnya, lalu si konstruksi berpikir itu Anda tahu caranya, lalu Anda baru mencoba dari cara itu berlatih. berarti ini sudah. Berikutnya sekarang dari sini informasi yang kita dapatkan adalah ini kan ya, ini yang tadi ini kan ya. ketika medan magnet hanya mempunyai komponen E, maka medan magnet mempunyai komponen E dan J, tidak mempunyai komponen E. Itu informasi pertama. Informasi kedua, karena medan magnet mempunyai komponen E dan J, maka dia terletak pada bidang E-J. Konsekuensinya, medan magnet dan medan magnet saling dekat kurus. Ketiga, medan magnet pada bidang E-J akan mempunyai delapan kemungkinan arah. Minimum ya, ini secara umum. Empat arah dalam bidang E-J, artinya kan empat kemungkinan arah. Jadi dia pada kuadran satu, pada kuadran dua, pada kuadran tiga, pada kuadran empat. Dengan masing-masing kuadran kan dia banyak dua kan gitu. Dua pada arah sungguh Y, ke atas dan ke bawah, kemudian dua pada arah sungguh Z, ke kanan dan ke gini. Jadi, apa namanya, akan banyak arah medan magnet. Kalau ini mah empat arahnya, empat arah kurombolan. Pada bidang E-J. Jadi kuadran satu, yang empat ini menyatakan dia kuadran. Kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Nah, keempat ini yang penting. Ketika medan listrik, nah oke, sekarang baru kita lihat sebenarnya ya. Ini ya, menganalisa ini namanya. Ini do-X, do-E-X, do-Y, do-E-X, do-Z. Kalau ini mah, do-B-Y, do-T. Do-E-X, do-Y, do-E-X, do-Z. Nah, ketika medan listrik hanya mempunyai komponen X, maka tidak ada operator turunan terhadap X. Artinya tidak ada do-do-X, saudara. Hanya ada do, do-Y, dan do-do-Z. Artinya, saudara, dari informasi, dari teori, kan kita tahu, setiap yang di bawah ada, ada do-do, itu ada do, ada do-Y, dan do-Z, maka dia akan berfungsi sebagai variabel apa? Do-do apa? Do-do-E-X, do-Y. Artinya apa? Maka E-X akan bergantung kepada pada Y. Y sama Z. Nah, berarti kan yang ini, apa namanya? Yang, yang, apa namanya, berarti ini E-X, ini akan bergantung kepada Y dan Z. Kepada Y dan Z. Dari informasi ini, dari informasi pertama ini, berarti E-X itu bergantung kepada Y dan Z. sekarang mari kita lanjutkan. Dari M4, dari M4 itu kan yang ini kan, ini M4 nih, ini M4. Oke. M4. B-nya kan bebas ya, ingat, B-nya kan bebas. dari M4, ini E-nya bergantung kepada E-X, kemudian ini korel kan ya, ini seperti begini, B-nya kan bebas. Kalau ingin, ingin lebih sederhana, sebetulnya tinggal masukkan yang tadi, yang B-X. Yang B-X-nya 0. Tapi untuk sementara, kita bebaskan dulu ya, yang sementara. Oke, berarti sekarang, berarti kalau menggunakan M4, ini korelnya, yang sebelah kiri, ini kan turunannya. Kalau korelnya kan bisa dioperasikan. Ini do B-jet, do Y dikurangi, do B-ye, do Z. Ini E-X, E-Y, E-jet. Yang ini saudara, yang ini, ini monol E-X, do E-X, do E. Lalu kita samakan lagi, kalau menggunakan M4, saudara, kebalik sebelumnya. Lihat. ini E-X, berarti ini yang E, komponen ini, dan komponen ini 0. Yang adanya cuma ini saja. Jadi, yang ada cuma ini saja tuh. Yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Dari sini, apa kesimpulan yang bisa diperoleh? Baik-baik, saudara. Do E-X, do T, oh berarti sekarang E-X juga bergantung kepada T. Tadi sudah dapat dua, E-X bergantung kepada E-X bergantung kepada Y dan Z. Itu dari M2. Dari M3, saudara, E dari M4, E-X bergantung kepada T. Berarti sekarang E-X bergantung kepada 3. 3 varian 0. 1, Y, 2, Z, 3, T. Yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri, B, Z, B, Z dengan B, Y kan ada. B, X-nya kan 0. B, Z, B, Y, di sini B, Y, B, Z. Berarti sekarang, dari sini kita mendapatkan, informasi, B, Z bergantung kepada Y. Dari informasi sebagiannya, belum lengkap. Sementara komponen Y bergantung kepada Z. Berikutnya, itu dari M2. Nah, sekarang, dari sekarang, dari M3 sekarang. dari M3, kita kan tahu ini, dot, dipergian dari B. Dipergian dari B, ini kita saksikan, B-nya ada semua, ini BX-nya 0. Ini saudara, kalau ini di BX, di 0, kalau BX-nya 0, ini kan 0, ini kan 0, ini kan 0, karena kan ini BX-nya, ini BX-nya 0, ini BX-nya 0. Nah, kan konsekuensinya, D, B, Y, dot, X itu sama dengan 0, artinya B, Y kan konstan terhadap X, kalau dalam bahasa, Fisis-nya. Oke, sekarang dari M3, jadi M2 dapatkan itu, dari M3, dari M4 dapatkan itu, sekarang dari M3, sekarang ini, M3, asalnya begini, saudara-saudara. Kemudian kita saksikan, sekarang B, dengan BX-nya 0, berarti kan BX-nya begitu, masukkan ke situ, maka kan menjadi begini, maka, ini kan, dot kan yang ada, hanya yang sama, berarti E kan gak ada pasangan, berarti dia 0 ini, yang ada itu E, maka yang ada ini, do, B, Y, do, Y, do, B, Z, do, Z, maka do, B, Y, do, Y sama dengan, min, do, B, Z, do, Z, itu dari, 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 wujud baru, dari persamaan M3, gara-gara, tadi, dia tegak lurus, gitu, oke, nah sekarang, mari sekarang kita cari bentuk persamaan gelombangnya, kalau gitu sekarang, B-nya, apa, E-nya sudah ada, E bergantung kepada X, itu diketahui, B-nya sudah dapat nih, bergantung kepada, apa namanya, hanya punya dua komponen, nah dari perolehan yang kita dapat, ini sebenarnya, ini satu, kan dari M2 kita dapatkan, ini kan ya, dari M3, dari M4, kita mendapatkan, oke, kemudian, apa namanya, dari M2, ini bisa diurilikan kan ya, dari sini kan, berarti ini, Ejet, bisa makan, Ejet dengan Ejet, Ejet disamakan, dapat ini ya, dapat itu, eh sorry, dapat ini, kemudian, Ejet dengan Ejet disamakan, dapat itu ya, nanti ada di sini gitu ya, ini Ejet, saudara ya, ini komponen Ejet, oke, ini komponen Ejet, Dari sini kan ya, jadi boleh gunakan yang ini, boleh gunakan yang, boleh gunakan yang, apa namanya, boleh gunakan yang ini, atau gunakan yang ini, satu, dua, tiga, ya, nah, supaya singkat, kita bisa gunakan yang ini, satu, sorry, satu, M2A, M2B, sama empat, oke, sekarang, kita cari sekarang, dengan persamaan Maxwell, persamaan gelombangnya, caranya, ya, caranya, ini kan ada, satu, dua, tiga, nah, kita caranya dari sini, dari M4 nih ya, yang cara umum, yang cara umum kemarin, sekarang kita khususkan sekarang, di khususkan bentuk persamaan Max, jadi begini sekarang, M4 itu, M2 jadi begini, gara-gara tadi, gara-gara tadi, berarti sekarang, caranya kan, yang ini, turunkan terhadap waktu, karena kan ini ada, Pak ada do, do te, kita kan ingin mendapatkan do, kuadat, do te, nah sebenarnya, kemudian saya ngambil dulu, kuadat, terima kasih, terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Caranya kita mulai dari ini. Ada tiga bahan. Satu, dua, tiga. Mulainya bisa dari mana saja. Boleh. Yang penting, kita akan mendapatkan dua bentuk. Apa, dua harus mendapatkan turunan untuk dua kan? Dapat turunan do, do t kuadrat dengan do kuadrat per bisa do y kuadrat atau do j kuadrat. Karena kan yang hadir hanya do y dengan do j. Caranya, yang pertama, kita turunkan dulu terhadap T. Kenapa apa-apa dikurunkan terhadap T? Karena kan ini cuma satu suku. Ini mah dua suku ya. Kalau ini dua suku kan, apakah dikurunkan terhadap Y, apa dikurunkan terhadap J. Maka yang paling mudah, ambil yang satu suku, dikurunkan terhadap suku. Kenapa apa dikurunkan terhadap batu? Karena bisa menghasilkan do kuadrat. Supaya menghasilkan do kuadrat. Do t kuadrat. Sekarang kita operasikan. Satu, disitu. Berarti operasi. Operasi. Pisahkan. Berarti T-nya sekarang melewati ini. Jadi begini. Jadi do kuadrat. Do e kuadrat, do t kuadrat. Kita beres satu suku yang parable T-nya. Tinggal yang sebelah sini. Ini do, do. Asalnya T-Y. T-Z. Sekarang kita ubah. Ini boleh dibalik. Turunkan terhadap Y, lalu ke T. Dibalik menjadi turunkan dulu terhadap T. Baru ke Y. Ini juga sama. Tuker ininya. Asalnya do, do, T. Do, do, Z. Menjadi do, 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 T. Yang kanan biarkan karena sudah tuntas. Sekarang kan dapat nih. Do, B, Z. Do, T. Do, B, Y. Do, T. Itu kan mirip yang ini. Bukan mirip. Pahan yang ini kan. Do, B, Z. Ada. Do, B, Y. Berarti sekarang si ininya ganti dengan E kan ya. Yang ininya turunan terhadap T ganti dengan turunan terhadap Z dari E. Jadi tinggal X semua kan ya. E, 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 E. Dua, Dua, Tiga. Nah kalau di saudara-anakam jadi begini saudara. Nah gini. Jadi inilah bentuk persamaan kalau medan-medan. Medan-medan stiknya hanya mengarah ke sumbu X. Ini persamaannya yang akan dipenuhi. Jadi yang do, do, X-nya rontok. Tidak ada. Ketika E-nya itu mengarah kepada sumbu X. E-nya sekarang. Ini kan E ya. Ini sama dengan E. Sama dengan E. Oke. Sama dengan E. Kan gitu kan? Ya. Baru sekarang ininya kan ke E. Jadi ketika medan listrik hanya mengarah kepada sumbu X. Persamaan gelombangnya berubah jadi begini saudara. Jadi yang do kuadrat, do, X kuadratnya tidak ada. Hanya dua suku nih. Informasi apa yang penting dari sini? Informasi yang penting dari sini. Karena ini diturunkan terhadap Y. Berarti dia akan jadi parembal bebas. Y ini. Ini diturunkan terhadap Z. Ini berarti dia bergantung akan kepada Z. Yang terakhir, dia bergantung kepada T. Berarti juga bergantung kepada T. Jadi ketika medan listrik mengarah kepada sumbu X, maka dia bergantung kepada Y, Z, dan T. Jadi CX tidak bergantung kepada X. hanya bergantung kepada Y, Z, dan T. Silahkan, ada pertanyaan? Yang kemarin kita umum kan pakai kurul ya. Pakai kurul, umum. Artinya si E-nya bisa mengarah kemanapun, B-nya bisa mengarah kemanapun. Kalau sekarang, Mak, kita bahas yang spesifik, yang khusus. Nah, untuk menggali informasi tentang kendala itu. Ya kan ada yang mau tanya? Sudah 2.30. Tinggal 3 lagi, 2 lagi, 2.30 lagi, PPP. Belum ada, Pak. Belum ada. Bisa, 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 ini. Iya, Pak. Mau tanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Jadi, apa namanya, singkat cerita, ketika medan listrik mengarah kepada sumbu X, maka persamaan global, persamaan Maxwell M2 dan M4, jadi begini bentuknya. Satu, dua. Oke. Yang pertama ini bisa disederhanakan lagi, bentuknya menjadi satu, satu, dua. Jadi, kesimpulannya, ketika medan listrik dan medan magnet mengarah kepada sumbu X, bersamaan Maxwell-nya jadi begini, saudara. Gitu. Jadi, M2-nya jadi begini. Ada dua sekarang nih. Satu, dua. M4-nya itu, kalau M1-nya, maka 0, kan ya? Pural dari X sama dengan 0, bukan ya? M1-nya, Pak. Oke. Sekarang, sekarang mari kita cari bentuk medan magnetnya nih, persamaan medan magnetnya. Oke, ini tadi medan listrik, sekarang medan magnet. Nah, lihat, yang kita dapatkan tadi ini kan ya. Ini M2A, M2B, dan M4 kan yang kita punya. Tadi kita baru menyelesaikan ya, medan listrik. Dengan cara turunkan lu terhadap waktu, karena dia sendirian. Mungkin ada ide. Boleh nggak, Pak? Kalau saya mulai dari sini. Boleh. Gimana caranya? Turunkan terhadap Y. Kenapa turunkan terhadap Y? Kan ini Do, Do, Y. Nanti kan yang dapatkan Do kuadat, Do, Y kuadat. Lalu yang ini turunkan terhadap Z. Maka diperolehlah Do kuadat, Do, Z kuadat. Di sini dapat turunan kedua terhadap Y. Di sini dapat turunan kedua terhadap Z. Berarti tinggal yang ini kan ya? Artinya mau dimanapun sama. Tadi kita bahas yang ini. Sekarang mari kita lihat untuk yang B. B berarti kan ada dua. Ada BY sama BZ. Berarti nanti ada dua persamaan gelombangnya. Untuk B. Satu untuk BY. Dua untuk BZ. Dan cari satu-satu. Gimana caranya mencarinya Pak? Lihat baik-baik di sini. Ini mah kebetulan ini satu nih. Order apa? Satu suku, ini satu susu. Supaya gampang. Untuk sementara. Mendingan turunkan dulu saja terhadap waktu nih. Ini turunkan terhadap waktu. Dapat Do kuadat, Do T kuadat. Nanti yang B-nya sudah beres. Atau mulai dari sini Pak? Boleh nggak? Boleh. Berarti nanti didapatkan untuk BY. Turunkan terhadap T. Berarti dapatkan nanti Do kuadat, Do T kuadat dari BY. Oke. Sekarang mari kita bahas dari yang pertama. EX, DO Y. Kita cari yang dari sini. Dari yang pertama ini. Kita mulai dari situ. Mulai dari ini. Nah, ini ya. Oke. Turunkan terhadap waktu. Mengapa Pak diturunkan terhadap waktu? Karena di sini Do. Do T. Sehingga saya akan mendapatkan Do kuadat, Do T kuadat. Boleh nggak Pak? Saya garap dulu yang sebelah kiri. Boleh. Nanti yang didapatkannya nanti terhadap apa? Diturunkannya. Kalau terhadap T kan sama-sama saja kan? Itu ya. A ingin terhadap Y. Kalau terhadap Y nanti kan diperolehnya Do kuadat, Do Y kuadat. Diperolehnya untuk EE. Maka kita bidik dulu yang ini. Supaya kan tadi E kan sudah. Tinggal DJ. Oke. Turunkan terhadap waktu. Berarti begini. Turunkan terhadap waktu. Berarti begitu. Yang kanan selesai. Tinggal yang kiri, saudara. Nah, yang kiri sekarang ya. Do, do, ye. Nah, ini tuker kan ya. Asalnya do, do, te. Do, ye. Menjadi do, ye. Do, do, te. E, ek kan ya. Nah. Diatakan ini. Apa? M, T, M4. Yang baru. Oke. Maka sekarang si ininya kan ganti nih. Ini kan M ini. Sama dengan ini. Yang merah ini kan sama dengan itu. Nah, sama dengan itu. Oke. Berarti sekarang ya. Terusnya ya. Ini do, do, ye kan ya. Berarti ini diturunkan terhadap ye. Ini diturunkan. Ini do, do, ye. B, ye, do, ye. Ini kan B. SLC B. Ini udah dapet nih. Ini sudah dapet. Tinggal yang ini nih sebenernya. Maka ini menjadi do, do, apa? Do kuadat B, ye. Do, do, ye. Tuker ini nih. Do, do, ye. Tuker dengan ini. Dibalikan. Maka menjadi ini. Oke. Nah, yang ini. Kan didapatkan dari M3. Yang ini nih ya. Yang tadi. Yang apa namanya. Yang M3. Yang dekat ini kan ya. Maka. Ini sudah do, do, je. Ini do, je juga. Maka diperolel nih. Satu. Dua. Nah, liatkan yang ini sama kan. Operator itunya sama. Baru komponen Z. Oke. Ini maka. Si B, Z bergantung kepada Y, Z, T. Baik-baik sama dengan yang E. Ini sama dengan ini. Y, Z, T. Ini untuk yang B. Untuk yang B, Z. Bergantung kepada Y, Z, T. Y, Z, T. Oke. Sekarang berikutnya ya. Terakhir. Terakhir. Ini baru-baru Y kan ya. Y-nya. Berarti kan yang Y-nya. Y-nya. Oke. Berarti ini. Turunkan terhadap T ya. Dapat ini. Turunkan terhadap T. Sama seperti tadi. Oke. Ini tukar. D, Z, D, T. Ini D, T. Sudah beres ya. Lalu kan selesaikan kayak tadi ini. Do, Z, Do, Y. Ini masih sudah kuadat kan. Ini Do, Z. Ini Do, Z. Oke. Maka tinggal yang kiri ini. Tukar ini. Asalnya Do, Z, Do, Y. Menjadi Do, Y, Do, Z. Ini Do, B, Z. Do, Z. Ganti sama yang ini. Lihat sama yang M3. Maka ini menjadi Do, Y, Do, Y. Do, Z kuadat. Maka selesaikan. Dapatlah sama lagi itu sekarang. Maka B, Y sekarang bergantung. Ini adalah persamaan gelombang yang harus dipenuhi oleh B, Y. Komponen B, Y. Dia bergantung kepada Y. Sama ya. Z dengan T. Jadi E, X, E, Y, E, Z. Itu sama-sama bergantung kepada Y, Z, T. Persamaan gelombangnya ada tiga. Masing-masing untuk komponen E, X, komponen B, Y, dan komponen B, Z. Untuk komponen B, X, 0. Untuk komponen E, Y, dan E, Z, juga 0. Tidak ada. Kalau untuk E makanan diketahui, E-nya hanya mengarah kepada sumbu X. Berarti E, Y, dan E, Z-nya 0. Kalau yang B, M, B, X-nya 0. Itu konsekuensi dari E, X-nya. E-nya hanya mengarah kepada X. Gitu, saudara. Apa namanya? Tata cara, apa namanya? Ini pengantar untuk mendapatkan bentuk dari constraint atau kendala. Jadi kendala. Nanti kita akan mendapatkan empat kendala. Bentuk kendalanya. Ada empat bentuk. Satu yang sudah didapatkan tadi, bahwa medan musik dan medan nanet saling tegak lurus. Itu barangkali, saudara, yang bisa disampaikan? Iya, Pak. Cukup? Maaf? Ada yang mau tanya? Cukup? Cukup, sepertimu. Oke. Kalau cukup, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangan. Nanti kita ketemu minggu depan. Itu saja barangkali, saudara. Terima kasih. Mohon izin. Sehat selalu. Semoga kita ada dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.